Pangeran Charles III naik tahta setelah ibunya Ratu Elizabeth II wafat pada usia 96 tahun pada Kamis 8 September 2022. Kini, Pangeran Charles pun menjadi Raja, dan akan menggantikan Ratu Elizabeth II sebagai Kepala Negara Inggris Raya dan Negara-Negara Persemakmuran. Raja Charles pun dinilai memiliki tugas berat untuk menggantikan posisi Ratu Elizabeth yang merupakan pemimpin terlama dalam sejarah Inggris. Terlebih lagi, Raja Charles seringkali mengeluarkan komentar yang menimbulkan masalah di publik. Terkait hal ini, Raja Charles akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus bisa diatasi ke depannya. Koresponden Kompas TV Anton Alifandi menilai bahwa vokalnya Raja Charles dalam berbagai hal, misalnya hal lingkungan, arsitektur, dan sebagainya adalah hal yang berbanding terbalik dengan Ratu Elizabeth semasa hidup yang hampir tidak pernah berkomentar tentang masalah politik. Selain itu, Raja Charles juga akan dihadapkan dengan menurutnya kepercayaan masyarakat Inggris kepada monarki. Hal tersebut lantaran masyarakat Inggris sudah terbiasa dengan kepemimpinan Ratu Elizabeth II yang menjabat sebagai kepala negara selama 70 tahun. Maka dari itu, Anton menilai butuh waktu bagi Raja Charles untuk bisa merebut hati rakyat Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!